Akhirku adalah, aku bertanya kepada Pinkan, kira-kira kamu bisa memahami gak sih apa sebetulnya yang diinginkan anak kamu dari kamu? Paham betul, apa? Dia maunya aku bercerai, kurus cerai. Apalagi? Bisa gitu, dia maunya mami gak netral, ah bukan mami netral, mami itu gak netral sebenernya, mami Bella Michelle. Cuma kan aku gak lihat, jadi dia maunya aku seakan-akan lihat terus. Kenapa kamu gak perlihatkan ke dia bahwa kamu memihak kepada anakmu? Oh aku perlihatin dong, aku perlihatin ke dia, aku memihak sama dia. Caranya? Ya caranya dengan Bella sayang-sayangin bilang, kamu itu sedih, kamu itu sabar, ini orang, misalnya aku bilang ini emang kejadian pahit, pahit banget. Kok kamu pernah ngomong itu ke dia? Jangan kau, aku pun udah alamin dari orang yang aku gak usah sebut. Kalau mami masih ada disini, ini karena Tuhan aja aku masih ada disini, kalau enggak mah aku udah mati dari kemarin, makanya aku sering bilang kan, pinggan Tuhan lu kenapa? Ya bebannya berat. Kamu pernah mengalami hal yang dialami oleh anakmu? Aku rasa gak pernah, cuma aku juga berat juga. Ada yang berat mungkin gak seberat misial, tapi aku juga berat bagi aku. Hal itu di treatment buat aku itu sangat berat sebagai perempuan. Kamu paham bahwa yang anak kamu inginkan salah satunya adalah kata-kata yang mungkin lebih, lebih apa ya, lebih lembut. Aku tahu kamu kuat kamu, aku tahu kamu berusaha kamu. Dia kapan terus bilang, karena kamu terlalu kuat ya pengen, ya bisa kak, maksudnya aku kan gak bisa nangis, kira kalau misalnya aku nangis aku harus, bu, boleh ibu beli tas, bu. Yang mana tadi, ibu siapa, ibu reina apa, ibu siapa, sementara mama susu, ya bentar, 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 ini lagi mau dibeli tasnya. Jadi dibalik kata-katamu yang kadang-kadang tidak berperasaan itu, apa yang tidak berperasaan, maksudnya mungkin anak kamu melihat bahwa kata-katanya kok tidak simpatik banget ya gitu ya. Bukan, ya Michelle itu selalu menangis gitu, dan aku tuh bilang sama Michelle, kita tuh gak boleh jadi, aku tahu it's hurt, I know it's hurt. Dan itu derita, derita kita, yang kita, kita mengalami sesuatu yang membuat kita menangis itu, kenapa begitu, jangan selalu, maksudnya, iya itu memang orang itu mungkin memang salah. Cuma sampai kapan kita mau, karena dia loh, kamu mau hidupmu miskin karena dia, justru kita harus proof to the world kalau kita tuh orang kuat. Makanya kayak aku, aku kalau aku cerita sama kafe nih, kafe sih pasti nangis hari ini juga, gak denger cerita, aku kan tetap ada di rumpit, maksudnya tetap pingkan yang berjuang. Jadi dari sisi seorang ibu kamu ingin bahwa, maksudnya boleh nangis, boleh, boleh. Hal itu sedih memang, hal itu menyakitkan. Tapi kamu harus bangkit Michelle, harus bangkit, nah itu yang dia belum, belum bisa, bukan belum sih mungkin, mungkin aku ya gitu, susah ngaranginnya, mau dipanjangin susah. Kamu boleh kebalik mengatakan, dia kan aku gak melihat kejadiannya, jadi kamu gak tahu gitu. Tapi aku bela anakku. Iya, tapi kamu membel, kamu memilih untuk membelah. Tapi aku bukan Tuhan. Tapi kamu masih menyimpan, ada rasa percaya, kamu pernah mengkonfrontasi pelaku? Oh iya dong, pasti. Dia ngaku. Gak jelas omongannya. Gak jelas omongannya. Apa yang kamu terima dari orang itu ketika kamu mengkonfrontir itu? Kamu diapain? Ya kadang-kadang ngomong semangka, kadang-kadang ngomong mangga, jadi aku kayak... Dia marah, dengan kata-kata kasar. Enggak, aku gak kasarin, kok cumananya. Enggak, dia, dia, dia. Marah sama gitu. Suamimu itu ketika kamu konfrontir, dia marah? Ya, ya marah. Ya dia emang suka marah-marah gitu. Enggak marah, enggak marah. Marah-marah enggak. Ya orangnya kayak tanpa ekspresi gitu, pokoknya. Ya gitu, jawabannya kayak, apa? Ya ini, gitu. Ya gitu ya, Kak. Tapi jauh di dalam lubuk hati muka, kamu masih... Jadi kesel, kok gak dijawab gitu. Kesel lah, Ibu. Kayak kita mau tahu, siapa sih yang dirampok gitu. Kita mau tahu kan. Tapi gak dapet jawaban. Jadi juga tidak pernah merasa bersama. Dapet jawaban, tapi aku gak mau buka di sini. Jawabannya apa. Akhirnya dapet, tapi itu pun juga kayak, ya iya, ya enggak gitu loh jawabannya. Akhirnya dia sudah dihukum. Ini kan artinya secara hukum dia sudah terbukti bersalah. Udah, aku juga membantu pengadilan kok untuk mempercepat masalahnya. Dan sehingga aku sangat setuju dengan perbuatan. Ketika nanti dia keluar, kamu membayangkan apa yang akan kamu atur. Betul. Dia anak, dia bapaknya anak-anak kamu yang lain. Sementara anak kamu yang perempuan itu takut juga bahwa apa yang dialami itu juga bisa dialami oleh anaknya. Betul. Kamu terpikir itu? Sangat dong. Ada ketakutan itu juga? Sangat, sangat. Itu kayak 1 juta persennya. Tapi kamu masih akan, masih membuka kemungkinan dia untuk kembali bersama anak-anaknya? Aku pikir enggak ya. Karena bahaya gitu. Enggak. Menurut ya bahaya untuk anak kecil, kalau anak kecil bahaya. Jadi enggak boleh ke rumah gitu. Enggak boleh ke rumah? Enggak boleh. Dan bahkan enggak boleh terlalu dekat ikatannya. Maksudnya boleh natural, maksudnya aku tidak melarang. Cuma maksudnya kalau tempat-tempat sepi gitu enggak lah serem. Maksudnya ini kan menurut cerita Michelle serem. Tapi aku kalau ditanya, lihat enggak, enggak lihat. Mohon maaf, saya bukan Tuhan. Tapi kamu percaya enggak bahwa itu terjadi? Nah saya enggak bisa katakan di sini. Nanti off the record saya bilang ya. Cuma saya di sini, maksudnya. Kenapa kamu tidak bisa mengatakan kamu percaya atau tidak percaya? Ya karena memang saya tidak ada di lokasi gitu. Saya tidak ada di lokasi. Masih ada sedikit rasa percayamu terhadap laku? Enggak juga sih, karena setiap hari juga sering juga aku dibohongin juga. Makanya kan aku juga bela Michelle di pengadilan gitu, maksudnya. Makanya kan aku bela. Mungkin kata-kata itu yang ingin didengar oleh anak kamu. Udah sering. Bapak kamu percaya. Bapak kamu percaya. Sebenarnya ada masalah, ada cerita di dalam cerita ini yang kuncinya semungkin ada, mungkin ya. Tapi aku enggak mau tolong, makanya ada yang kita punya, aku close the door. Aku sebagai ibu, sekarang kan aku ya bapak ya ibu. Jadi aku adalah pemutus tidak mau berita keluarga kita dikonsumsi oleh publik. Karena ini kan saya harus sayang dengan masa depannya Michelle. Saya enggak mungkin lah jelekin Michelle. Misalnya saya juga enggak mungkin jelekin keluarga saya kayak gimana. Karena kan bukan cuma keluarga saya, karena kan ada bayi-bayi kecil juga yang punya keluarganya mereka. Nah keluarganya mereka bukan dia doang, tapi kan serombongan keluarga. Yang bakal nelpon saya, kenapa ngomongnya gitu? Ini dilema buat seorang pengen mampu dengan kondisi kehidupan. Indonesia jangan menghakimi saya. Saya minta doa dan kekuatan supaya saya tabah dalam menjalani ini. Bahwa saya ajak teman-teman untuk berpikir, teman-teman jadi saya. Bagaimana saya harus membesarkan tiga anak bayi yang lain. Ada Yusuf Surya dan juga Reza. Ini juga kemarin dikabarkan, wah ini pas pandemi hidupnya juga susah nih ya. Sampai ada yang bongkar celengan gitu. Ada juga yang tiba-tiba kadinya boy band. Boy band juga sih Masih, tapi kok jadi banting setir jadi WO gitu ya. Pakai ini gitu ya, alat komunikasi. Sampai ada yang ini, kayaknya Reza tapi kayak bukan gitu ya. Ada kisah apa kita lihat dulu profil mereka. Oke apa kabar semuanya? Lu wajunya hitam-hitam sama ada asli hitam ya. Oke ini kemarin katanya kan ada bongkar celengan ya. Ternyata celengannya dalam bentuk tanah. Masih ada berapa celengan sebenarnya? Ya alhamdulillah sih, ya ada masih lima bidang. Oh alhamdulillah. Sebenarnya caranya harta karun ya. Ya iyalah itu kan kerja keras di masa muda. Itu hal yang benar ya, kalau punya pendapatan investasi gitu. Beli hal-hal yang bermanfaat yang bisa dijual lagi. Betul. Betul ya. Oke kamu Reza. Duduk di sini untuk menjawab pertanyaan dengan jujur apadanya. Apakah pertanyaan dijawabannya Vita atau? Fakta. Reza, Vita atau Fakta? Smash kan comeback nih. Kemarin nyanyiin lagu yang dibawakan tip X. Yang judulnya adalah Boy Band. Betul. Padahal dulu waktu lagu itu diciptakan. Itu rame dibully oleh orang-orang. Karena dianggap mendompleng popularitasnya. Smash. Iya gak sih mukanya gitu. Tapi sekarang ya kamu pakai ini. Lagu untuk supaya ada bahan pembicaraan aja. Vita atau Fakta? Vita. Oh ya, kenapa pilih lagu ini? Karena selain judulnya Boy Band. Lagu ini beres pandemi itu. Lagu ini tuh banyak banget didengar sama semua orang. Oh I see. Banyak banget didengar sama orang. Jadi kamu bawain lah kebetulan ya. Sempat viral juga di TikTok lagu ini. Lagu ini, oke. Kamu tau tapi cerita dulunya bahwa ini lagu. Gak tau. Dia anggap bahwa ini kayaknya lagu nyider-nyider smash deh gitu. Gak tau, gak tau. Emang gitu gak sih ceritanya? Coba ada videonya, coba kita lihat yang berikut ini.